Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mie Adi Baiklah kali ini saya akan menjelaskan Tentang Elko Atau elektrolit kondensator Nah elektrolit kondensator ini fungsinya Yang pertama Bisa menampung muatan listrik Yang kedua Bisa berfungsi sebagai Filter Yang ketiga bisa berfungsi sebagai Bypass Dan Bisa berfungsi sebagai coupling Atau penghubung antara Satu rangkaian dengan rangkaian yang Yang lain Selanjutnya Lambang Elektrolit kondensator Ini ada dua Model Lambang Dan simbolnya adalah C Nah Disini elektrolit kondensator Di lambangnya ini ada Positif dan negatif Ini yang menandakan polaritas dari Elektrolit kondensator Nah bisa juga lambangnya seperti ini Yang pendek ini adalah Positif Kemudian yang Bengkok ini adalah Negatif Simbolnya sama adalah C Singkatan dari kapasitor Kemudian Jenis-jenis Elektrolit kondensator Yang pertama Yang memiliki polaritas Atau elko bipolar Ada dua polaritas Positif dan Negatif Yang kedua Ada jenis elko Non polar Elko non polar ini Jenis elko yang Tidak memiliki polaritas Selanjutnya Cara Menentukan nilai Jadi cara Menentukan nilai Elektrolit kondensator Bisa diperhatikan pada Bodi Elko Nah disini ada tulisan Ini yang menandakan Nilai Yang ada satuannya Mikroparat Ini adalah Kapasitansinya Kemudian Tulisan yang ada Satuan Atau tulisan V Seperti ini 50V Ini menandakan Tegangan Kerja Oke Nah kemudian Apabila dilihat Bentuk elko Yang telah digambar Seperti ini Ini ada polaritas Positif Dan ada polaritas Negatif Biasanya kalau Elko nya masih baru Yang panjang kakinya itu Polaritas positif Yang pendek kakinya adalah Negatif Namun apabila Kakinya sudah Sama panjang Bagaimana cara Menentukan negatifnya Diperhatikan Tanda yang ada di bodi Ini ada Negatif Maka yang lurus Dengan Tanda negatif Ini adalah Polaritas Negatif Selanjutnya Cara Mengukur Elektronikondensator Yang pertama Dilakukan adalah Atur Selektor Switch Pada posisi Kali 1 kilo Pada Ohm meter Jadi multimeter Itu ada Ohm meter Ada Vol meter Amper meter Yang digunakan adalah Ohm meter Jadi Polisi Selektor Switch nya Pada kali 1 kilo Selanjutnya Nah Atur Posisi Positif Tester Pada Positif Elko Negatif Tester Pada Negatif Elko Kemudian Kemudian Diamati Jarum Jarum Tester Bergerak Ke kanan Dan kembali Full ke kiri Oke Jadi jarum Tester Bergerak Ke kanan Dan kembali Full Ke kiri Selanjutnya 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 Saya akan menjelaskan Bagaimana Cara Mengukur Elektrolik Kondensator Yang pertama Dilakukan adalah Atur Posisi Selektor Switch Atur Selektor Selektor Switch Pada Posisi Kali 1k Ini ada 1k Ohm Meter Kita lihat Ini ada Ohm Meter Posisi Kali 1k Jadi ini penunjuknya Yang ini Jangan Salah Selanjutnya Kalibrasi Alak ukurnya Dengan cara Hubung singkat Kabel hitam Multimeter Dengan kabel merah Multimeter Atau Negatif Tester Dan Positif Tester Hubung singkat Kemudian Atur Nol Ohm Adjustment Disini 0 Ohm ADG Atau 0 Ohm Adjustment Menggunakan Potensio Ini diatur Sehingga menunjuk Angka 0 Nah seperti ini Sudah Terkalibrasi Nah Selanjutnya Kita tentukan Nilai elko Dulu boleh Ini kita lihat Nilai elko Ini adalah 220 Mikro 16 Volt 220 Mikro 16 Volt Nah Kalau secara teori Yang pernah diberikan Kalau nilainya 220 Mikro Berarti 150 Kilo Bagi 220 Mikro Itulah nanti Penunjukan jarum Maksimum Jadi ini Kurang dari 1 kilo Kurang dari 1 kilo Ohm Nanti ini Penunjukan jarumnya Baru Secara pengukuran Elektronik kondensator ini Bagus Nah Bagaimana Cara mengukur Yang pertama Positive Tester Di hubungkan Dengan Positive Elko Nah Bagaimana Cara menentukan Mana Positive Elko Mana Negatif Elko Yang ada Tanda Negatif Ini berarti Kakinya Kaki Negatif Jadi ini ada Negatif Lambangnya Berarti Lurus Dengan Negatif Berarti Positive Elko Itu adalah Yang disebelahnya Berarti Ini adalah Positive Elko Nah Coba Yang pertama Dulu Positive Tester Warna Merah Ini Dihubungkan Dengan Positive Elko Kemudian Negative Tester Dihubungkan Dengan Negative Elko Kemudian Amati Jarum Yang ada Pada Multimeter Jarum Multimeter Harusnya Bergerak Ke kanan Dan Kembali Full Ke kiri Ternyata Ini Tidak Bergerak Sekarang Saya Balik Saya Balik Sekarang Positive Tester Saya Tempakan Di Negative Tester Negative Elko Sorry Negative Tester Pada Positive Elko Seharusnya Jarum Tester Bergerak Ke kanan Dan Kembali Full Ke kiri Ternyata Ini Tidak Bergerak Lagi Berarti Secara Pengukuran Elektrolik Kondensator Ini Sudah Pasti Rusak Selanjutnya Saya Akan Ambil Salah Satu Elektrolik Kondensator Dengan Nilai Yang Berbeda Nah Ini Contohnya Ini Nilainya 470 Mikro 35 Volt Jadi Kalau Saya Ukur Sebentar Dia Menunjuk Angka 0 Baru Kembali Berarti Kemungkinan Besar Ini Elko Bagus Secara Pengukuran Saya Coba Wow Ternyata Lebih Parah Ini Kakinya Sudah Hilang Atau Terlipat Saya Coba Luruskan Dulu Ternyata Kakinya Hilang Berarti Secara Pengukuran Tidak Bisa Lagi Dilakukan Dengan Memperhatikan Bodinya Kakinya Patah Berarti Sudah Pasti Elektrolik Kondensator Ini Rusak Sebaiknya Diganti Saya Coba Ambil Lagi Elektrolik Kondensator Yang Lain Ini Saya Coba Gunakan Yang Ini 330 Mikro Parah Dengan Nilai 35 Volt Saya Coba Ukur Positive Tester Dihubungkan Dengan Positive Elko Negative Tester Dengan Negative Elko Kemudian Perhatikan Jarum Nah Ini Bergerak Jadi Bergerak Di Angka 2 Baru Kembali Kekiri Nah Sebaiknya Ini Ditunggu Sehingga Jarum Tester Full Kekiri Apabila Jarum Tester Tidak Bergerak Sampai Full Kekiri Berarti Elektrolik Kondensator Rusak Begitu Juga Apabila Diukur Lantas Dia bergerak Ke Kanan Dan Tidak Kembali Berarti Secara Pengukuran Elektrolik Kondensator Rusak Lebih Lebih Kalau Pada Saat Diukur Jarum Tester Tidak Bergerak Sama Sekali Ke Kanan Sudah Pasti Rusak Oke Saya Balik Sekarang Apakah Juga Akan Bergerak Keki Ke Kanan Nah Secara Pengukuran Ini Aturannya Sudah Karena Dia Dibawa Dari Nol Ini Jarum Tester Ditunjukkan Baru Kembali Tapi Kembalinya Tidak Secara Pengukuran Masih Kondisi Baik Ya Kita Coba Tunggu Ini Masih Sementara Bergerak Dan Mendekati Full Ke Kiri Ya Bersabar Saja Kita Tunggu Ya Mudah-mudahan Bisa Berhasil Sampai Full Ke Kiri Sehingga Kita Bisa Simpulkan Bahwa Secara Pengukuran Elektrolik Kondensator Dengan Nilai 330 Mikro 35 Volt Masih Dalam Kondisi Baik Nah Ternyata Betul Full Sampai Kiri Berarti Elektrolik Kondensator Ini Ini Sementara Saya Ukur Ini Ini Benandakan Bahwa Secara Pengukuran Elektrolik Kondensator Ini Masih Bagus Oke Demikian Ada Beberapa Ilfo Yang Saya Sudah Perhatikan Bagaimana Cara Mengukurnya Sekaligus Menentukan Apakah Elektrolik Kondensator Tersebut Bagus Kanan Dan Kembali Ke Kiri Berarti Elfo Secara Pengukuran Bagus Dan Memenuhi Aturan Yang Telah Ditentukan Aturan Yang Telah Ditentukan Adalah 150 150 Dibagi Dibagi Dengan Nilai Elfo Itu Adalah Lebih Kecil Dibandingkan Penunjukan Jarum Lebih Kecil Dari Hasil Pembagian Antara 150 Kilo Dengan Nilai Elektrolik Kondensator Nah Apabila Tidak Sesuai Apakah Lebih Besar Berarti Elektrolik Kondensator Secara Pengukuran Rusak Atau Tidak Bagus Yang Kedua Adalah Memperhatikan Bodi Elektrolik Kondensator Ini Banyak Terjadi Bodi Elektrolik Kondensator Yang Bermasalah Biasanya Bagian Bawahnya Sudah Mulai Mengeras Kemudian Bagian Atas Mengembang Atau Kelihatan Terbuka Seperti Pernah Mengeluarkan Asap Atau Meledak Elektrolik Kondensator Kemudian Bisa Juga Diperhatikan Pembungkusnya Kalau sudah keluar Itu juga Menyebabkan Akibat dari Elko Mengembang Sehingga Bagian Bodi Atasnya Sudah Tidak Terbungkus Lagi Elko Sudah Botak Yang Ketiga Adalah Memperhatikan Gejala Kerusakan Nah Gejala Kerusakan Yang Dikibatkan Oleh Elko Yang Kurang Bagus Adalah Perubahan Yang Terjadi Pada Televisi Atau Rangkaan Elektronika Yang Dikibatkan Setelah Panas Atau Setelah Digunakan Beberapa Lama Nah Apabila Ada Gejala Kerusakan Yang Lama Kelemahan Akan Menjadi Bagus Setelah Beberapa Menit Nah Itu Berarti Gejala Elektronika Kondensator Yang Bermasalah Nah Begitu Juga Sebaliknya Apabila Ada Pesawat Televisi Kalau Pertamanya Kurang Bagus Nanti Panas Baru Bagus Itu Gejala Elko Atau Pertamanya Bagus Lama Menjadi Rusak Berarti Itu Gejala Kerusakan Yang Dikibatkan Elektronika Kondensator Sebaiknya Elektronika Kondensator Diganti Begitu Nah Selanjutnya Bagaimana Cara Mengganti Elektronika Kondensator Apabila Sudah Ditemukan Ada Yang Rusak Atau Kurang Bagus Nah Yang Pertama Dilakukan Adalah Perhatikan Kapasitansi Daripada Kapasitor Nah Kapasitansi Kapasitor Sebaiknya Atau Bahkan Seharusnya Sama Dengan Kapasitansi Kapasitor Yang Akan Diganti Yang Pertama Kemudian Perhatikan Tegangan Kerja Tegangan Kerja Pada Elektronika Kondensator Ini Harus Sama Bukan Harus Yang Sama Boleh Lebih Besar Dari Tegangan Kerja Dibandingkan Yang Akan Diganti Jadi Boleh Tapi Tidak Boleh Dibawanya Kalau Ada yang Sama Lebih Bagus Lagi Tetapi Apabila Tidak Ditemukan Komponen Perganti Yang Persis Sama Dengan Tegangan Kerja Elko Yang Akan Diganti Boleh Lebih Besar Tegangan Kerjanya Dibandingkan Yang Akan Diganti Yang Kedua Yang Perhatikan Adalah Polaritas Elektrolik Kondensator Jadi Perhatikan Polaritas Elektrolik Kondensator Ini Harus Sesuai Jadi Pemasangannya Harus Sesuai Dengan Polaritas Yang Ada Pada Elektrolik Kondensator Yang Digantikan Jadi Demikian Cara Mengganti Elektrolik Kondensator Terima Kasih Kondensator 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 Terima kasih.